nah F1 ini untuk kalibrasi teman-teman untuk kalibrasi supaya termogen ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Evin Pinno di video kali ini saya mau review sebuah termometer nah seperti ini termogen ya ini mereknya apa ya ini cuma di hidupnya ini cuma tertulis seperti ini teman-teman infrared forehead termometer kodenya ini HG 01 terus ini tertulis 360 derajat brand new choice ya cuma ini enggak ada mereknya di kardusnya teman-teman nah ini seperti ini ini untuk spesifikasi di kardusnya seperti ini teman-teman bisa lihat seperti ini ya untuk spesifikasinya selanjutnya langsung saja kita buka ya teman-teman ini tanpa merek enggak tahu mereknya apa ini untuk harganya ini sangat murah sekali teman-teman harga dari termogen ini teman-teman pasti kaget untuk harganya ini saya dapat dengan harga 35.000 rupiah murah ya murah sekali ya kita lihat apakah dengan harga tersebut termogen ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak oke seperti ini ada buku manualnya buku petunjuknya ini seperti ini enggak ada untuk baransinya ya karena cuma harga 35 ribuan seperti ini untuk bentuknya Hai teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini untuk layarnya untuk sebelah bagian kirinya seperti ini Hai ini untuk bagian depan ya untuk modelnya bentuknya seperti pada umumnya termogen ya teman-teman ya cuma ini harganya ini harganya murah langsung saja kita pasang baterai ya teman-teman ya kita pasang baterai disini ada petunjuknya untuk main plusnya ya teman-teman ya disini kelihatan kita pasang dulu untuk baterainya nah ini layarnya langsung menyala teman-teman seperti ini untuk menyalakannya tinggal kita pencet ini untuk tuas penembaknya ini ya nah ini akan monitornya akan menyalakan seperti ini warnanya hijau ya untuk lampu layarnya ya untuk penggunaannya kita tes untuk dicoba ya ini mati otomatis teman-teman kalau enggak dipakai dia akan mati sehingga ini menghemat baterai ya jadi bisa menghemat energi kita tes untuk penggunaannya eh sebelumnya akan saya terangkan dulu untuk tombol-tombol ini ya tombol set ini bisa kita fungsikan untuk mengatur termogen ini ya terus ini untuk tombol atas dan bawah ini untuk settingan aja kita coba untuk menyeting dulu kita nyalakan dulu nah kita tekan tombol set nah ini untuk barang ya untuk ngecek suhu barang nah yang bodi ini untuk ngecek suhu tubuh jadi berbeda ya teman-teman ya antara untuk ngecek suhu barang dan suhu tubuh jadi harus teman-teman perhatikan sebelum menggunakan eh termogen ini jadi kalau untuk merubah ini tinggal kita pencet tombol set ini ya atas dan bawah untuk ngecek barang dan ngecek suhu tubuh disini ada logo smile ini nanti menunjukkan bahwa suhu kita normal ya suhu tubuh kita normal seperti itu ini untuk pengukuran yang barang yang atas untuk yang bodi untuk mengukur suhu tubuh kita cek dulu kita tes untuk mengukur suhu tubuh nah ini ukurannya eh bisa terbaca dalam waktu disini tercetak untuk kecepatan bacanya lim lim 0,5 second teman-teman cepat banget ya untuk mengetahui hasilnya berbeda dengan termometer yang jepit di ketiak itu kan membutuhkan waktu beberapa menit kalau ini lebih cepat untuk mengetahui hasilnya terus untuk jarak yang ideal untuk mengukur suhu tubuh ini di jarak 3-5 cm teman-teman jadi kalau jauh ya nggak akurat nanti teman-teman jadi bisa didekatkan antara 3-5 cm seperti ini ya selanjutnya untuk settingnya kita tekan tombol set ini kita tahan kita tekan lama seperti ini kita nyalakan dulu kita tahan F1 ini untuk kalibrasi teman-teman untuk kalibrasi supaya termogen ini akurat ya misal gini misal kita ukur dengan termometer yang ketiak atau termometer yang menggunakan air raksa itu lebih akurat ya teman-teman ya kita ukur dulu suhu tubuh kita misal di angka 36,5 dengan termometer air raksa nah kita ukur pakai termogen ini ternyata hasilnya lebih rendah atau lebih lebih tinggi dari hasil yang air raksa maka kita set disini tadi teman-teman kita setting di F1 ini untuk kalibrasi tinggal kita tambahkan mau min berapa derajat atau plus berapa derajat disini ya ini untuk penyesuaian ini tinggal tambah atau kurang seperti itu untuk fungsi F1 ya selanjutnya untuk F2 F2 ini untuk batas maksimal suhu tubuh yang kita setting jadi untuk batas normalnya itulah ya untuk batas normalnya suhu tubuh jadi nanti ketika di bawah suhu normal kita nol kan dulu untuk tadi F1 nya nah ini 38 kita misal kita naikkan atau kita turunkan kita set di misal untuk suhu normal di angka 37 ya 37,5 misal ya jadi nanti ketika kita mengecek suhu tubuh kita di atas 3,5 dia akan menunjukkan emoticon ini sedih ini ya teman-teman ya dan layarnya untuk layar lampunya akan berubah menjadi merah jadi ini seperti ini kita praktekan ya untuk penggunaannya ya kita turunkan dulu untuk suhu minimalnya oh ternyata sampai 37 teman-teman nggak bisa lebih turun lagi dari 37 ini setting minimal untuk suhu tubuh normal kita tes kita set lagi sudah tersimpan ya kita tes ini menunjukkan 36,1 berarti masih normal jadi ini emoticonnya semel ketika menunjukkan di atas angka 37 nanti emoticonnya akan menjadi sedih dan layar monitornya ini akan menjadi merah oke akan saya praktekan saya kalibrasi dulu saya tambah 2 derajat ya biar bisa melebihi dari settingan yang 37 tadi saya tambah dulu biar bisa untuk praktek ya kalau nunggu saya panas kelamaan teman-teman berarti kan nunggu saya sakit dulu baru bisa ngetes ini kita tambah kalibrasi 3 derajat oke kita set kita tes ya teman-teman ya kita tes untuk suhu tubuh nah ini dia akan menyala merah dan emoticon sedih seperti ini jadi dia sudah melebihi batas 37 yang kita setting tadi teman-teman seperti ini jadi kita sudah tahu misal kita ngecek suhu orang atau suhu pasien atau suhu apalah ya biasakan sekarang dimol-mol sudah pakai seperti ini jadi si satan biasanya sudah langsung tahu cek ini oh ini alarmnya juga berbunyi dirit-dirit gitu tadi terus layarnya merah dan emoticonnya sedih ini berarti suhu tubuh yang kita cek itu sudah tidak normal atau melebihi batas suhu normal manusia seperti itu ya teman-teman ya untuk fungsi F2 selanjutnya kita untuk fungsi F1 tadi udah F2 sudah sekarang untuk fungsi F3 teman-teman ini F3 ini untuk ini mengganti ukurannya ya satuannya untuk Celsius atau Fahrenheit tinggal kita geser ke atas atau ke bawah nah kelihatan ya teman-teman ya Celsius atau Fahrenheit kita gunakan umumnya disini Celsius ya teman-teman ya itu untuk fungsi F3 nya oke ternyata dengan harga 35.000 rupiah termogun ini bisa berfungsi dengan baik oke juga terdapat fitur-fitur yang ya lumayan ya udah seperti termogun harga ratusan ribu cuma ini untuk keawetannya kita nggak tahu ya teman-teman ya untuk yang jelas untuk fungsinya ini berfungsi dengan baik dan untuk keakuratannya tadi bisa di setting di kalibrasinya tadi oke seperti ini sekian dulu ya untuk review kali ini semoga bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati